Ya, di rekaman berikutnya kita akan ngomongin tentang perkembangan teori evolusi dalam sejarah Jadi, nah ini udah gue buat semacam timeline atau lini masa bahasa Indonesia nya Dari 1700 sampai 1760 Jadi perkembangan teori evolusi sejarahnya ya Gue akan bagi jadi dua bagian yaitu era sebelum 1760 sampai sesudahnya Nah, kenapa sih gue bikin lini masa ini? Kenapa perlu ada pelajaran kayak menyakut sejarah di biologi, di bidang evolusi? Karena gini, pernah denger kata-katanya Isaac Newton yang standing on the shoulder of giant Artinya berdiri di atas pundak raksasa Dan itu dikutip juga oleh Stephen Hawking dan banyak saintis lainnya Artinya, perkembangan sains itu nggak bisa berdiri dari satu orang aja Jadi perlu ada rangkaian penelitian, akumulasi data orang-orang yang terlibat dalam suatu penelitian Jadi, nggak ada namanya one man show dalam penemuan sains Walaupun kelihatannya Charles Darwin adalah yang paling bertanggung jawab Atau paling mengumpulkan ide-ide tentang evolusi Sebetulnya, ide-ide Charles Darwin itu sudah diolah oleh banyak saintis atau naturalis sebelumnya Jadi kita lihat ya, atau-atau? Oke, kita mulai dari tahun 1700 Kita coba perjalanan waktu kita balik ke 1700 Di tahun 1700 ini, 07 itu ada orang yang layar, yaitu namanya ini Ada yang kenal? Carl von Linn Mungkin pada nggak kenal ya, tapi kalau gue tulis kayak gini mungkin agak familiar ya Carlus Linnius Iya, siapa dia? Dia adalah, bapak taksonomi dibilang ya Yaitu, ya kita tulis aja deh, bidang yang terkenal Yang dia catur kenapa? Taksonomi Karena dia mencoba membagi dunia yang segitu kompleksnya tentang hewan dan tumbuhan Dan ada juga mikroba Dia coba buat klasifikasinya Dan cara penamaannya, dia buat sistem namanya tata nama ganda Apa namanya? Binomial Nomenklatur Ya, tata nama ganda nih artinya Jadi kalau misalnya Oh, sebelum ini kan, lo udah-udah tau kan ada nama spesies namanya Canis Lupus Apa tuh artinya? Serigala Kalau gitu Canis familiaris apa? Anjing rumah kan? Familiaris Nah, apa bedanya Canis Lupus dan Canis familiaris? Dua-duanya dari satu keturunan, yaitu Serigala kan? Jadi split, jadi dua dari evolusi Tapi anehnya si Carlus Linnius Oh ya, by the way, dia orang Swedia Dia menolak konsep spesies itu berubah Menurut dia, spesies itu adalah tetap Tetap dari awal penciptaannya Kayak gitu Nah, ya Walaupun scientist itu berbeda pendapat Yang penting semua punya dasar argumennya Nah, si Linnius ini mengarang buku Gue tulis ya Buku ini penting nih Kalau lo pengen, baru ada orang cerita Oh, ini orang keren banget Coba cari buku yang ditulis dia Misalnya gini deh Si Carlus Linnius, bukunya apa? Buku yang paling terkenal dari si Carlus Linnius adalah Sistema Naturi Liat dari kata-katanya Sistem alam Jadi dia menganggap bahwa alam itu punya sistem Yang harus dipecahkan Yaitu diklasifikasikan Oke, berarti Carl von Linn Atau Carlus Linnius Ini gue anggap sebagai pencetus dasar Klasifikasi Kenapa itu penting untuk teori evolusi? Karena Klasifikasi Linnius Walaupun dia menolak bahwa spesies itu berubah Tapi orang itu bisa melihat bahwa Oh iya Hewan ini sama hewan ini berkerabat nih Karena banyak dikelompokkan dalam satu kelompok Kalau Linnius berarti mungkin aja berkerabat ya Jadi gue kasih Di sini adalah Si Carlus Linnius Klasifikasi Dia adalah Menyumbangkan dari Teori evolusi Dari bidang klasifikasi Oke, kita lanjut lagi Ke daerah 1720 Sampai 1730 Ada apa di sini? Oke, di daerah sini Kita akan ketemu Yaitu sekitar tahun Kita berarti Oke, mesin waktu berarti di tahun 1726 Kita akan ketemu nama James Hutton Hutton apa Hutton ya? Bacanya Kalau daerah Inggris Selatan tuh mungkin James Hutton kali ya Sorry, gue gak lahir di London Karena gue lahir di Jakarta Jadi gak bisa bahasa Inggris Logat London Nah Si James Hutton ini Dia punya pendapat kayak gini nih Oke, gue kasih paham dulu James Hutton Dia punya pendapat satu Bumi Itu tidak berusia Berapa? Coba tebak Ingat ya Dia ada kata Tidak berusia 6000 tahun Loh, emang siapa yang bilang 6000 tahun? Jangan salah Pada zaman itu Zaman 1720 Banyak orang itu bilang bahwa Bumi itu berusia muda 6000 tahun Dari cara ngitung jumlah Sil silah-silah nabi di kitab suci Baik itu Ya di Kristen, Yahudi atau Islam Itu jumlahnya adalah Total jumlah 6000 tahun Kalau gak salah Nama Uskup yang mencetuskan Angka 6000 tuh Gue lupa Bishop Usher apa ya Nah Dia mencoba mengkalkulasi Sekitar 6000 tahun Tapi si James Hutton Dia melihat Ada batu-batuan Yang umurnya tuh Lebih tua Demikian umurnya Pakai teknik-teknik Karbon dating Mungkin dulu belum ada Karbon dating ya Dari struktur fosil Atau serata tanah Dan yang kedua Dia berpendapat bahwa Perubahan pada bumi Perubahan pada bentang bumi Perubahan bentang bumi Yaitu adanya Gunung Laut Itu terjadi Bukan secara dadakan Tapi terjadi Secara Perlahan Nah Oke Berarti kita bisa bilang Si James Hutton ini Bertanggung jawab Atau memberikan sumbangan Dari sisi geologi Atau ilmu bumi Ya biasanya sih Dibilang ilmu batu-batuan Tapi geologi tuh Tidak sekedar Batu-batuan aja Banyak Yaitu bentukan bumi Nah Konsep yang paling terkenal Oleh James Hutton Adalah konsep Ini dia Pernah dengar Uniformi Agak ribet sih Terianism Nisme Uniformi terianism Dari kata-kata uniform Artinya apa uniform Yaitu kata-kata sama ya Jadi konsep si James Hutton Bumi Itu bukan suatu relik Atau suatu benda yang Dulu pernah diciptakan Lalu lama-lama hancur pelan-pelan Yaitu hancur Ya sama kayak gini deh Misalnya Lu beli radio Atau beli alat elektronik lainnya Lalu lu taruh di halaman Selama 10 tahun Berarti kan kalau gak rusak Lumutan Jamuran Gak bumi gak Berperilaku seperti itu Bumi itu adalah suatu planet yang aktif Gunung Mungkin dulunya gak ada Sekarang bisa ada Contoh adalah Himalaya Himalaya itu adalah Tumbukan antara Kalau mau lihat di Jawa Misalnya gue gambar Peta Asia Ini adalah daerah India Itu menumbuk dataran Asia Karena tumbukan inilah Jadi rangkaian penggunungan Ya Everest Everest itu salah satu puncak ya Penggunungan Karakoram Range Di sini Atau daerah Tibet Daerah dataran tinggi Tibet Itu karena pergerakan Anak benua India Menabrak benua Asia Ada lagi Wah banyak contoh-contoh kasusnya Misalnya di daerah Ini deh Pantai Tuh Barat atau Timur Oke Pantai Barat Amerika itu ada Rocky Mountains Itu adalah pergerakan Antara dua lempeng Jadi bumi itu bukan Bersikap statis Tapi bersikap Dinamis Dan proses-proses yang terjadi Di masa lalu Sama juga terjadi Sama sekarang Makin namanya Uniform Sama Oke Kita udah masuk ke 1726 Kita lanjut ke mesin waktu Nah ini dia yang paling terkenal 1740 Sampai 1750 Kita akan berkenalan Pada tahun Berapa tahun ini nih Tahun 1744 Ada siapa di sini Ada dia Jean Baptiste Lamar Ketau nih dari cara gue ngomong Yang sok-sok Perancis tadi Ini orang-orang Perancis kan ya Gue gak tau Perancisnya bener atau gak nih Logat gue Nah si Jean-Baptiste Lamar Itu dia Ini yang sangat terkenal nih Sebenernya gue punya Suatu apresiasi tersendiri Buat Lamar ya Karena Di buku-buku evolusi Biasanya dibilang Lamar itu adalah contoh Kasus evolusi yang salah Yang menurut itu Darwin Gue pikir Darwin memang betul-betul Tapi Lamar itu punya sumbangan Bukan karena salahnya doang Yang pertama Kenapa dia dibilang salah Dia berpendapat Nanti gue jelasin di bagian Perbedaan antara Lamar dan Darwin Tapi ini adalah Review-nya dulu Adaptasi Itu Lingkungan Itu menyebabkan adaptasi Berarti betul ya Sebagian ya Nah Tapi Konsep dia yang sangat terkenal Yang disalami banyak orang Dan memang betul-betul salah Adalah konsep use dan Disuse Contoh paling terkenal lah Jerapah kan ya Misalnya jerapah Kenapa lehernya panjang Karena dia terus menjelurkan lehernya Kalau lehernya gak dipakai Berarti dia gak akan panjang-panjang Jadi kalau kenapa orang main basket Tinggi-tinggi Karena mereka sering loncet Kalau gak loncet jadi gak tinggi Itu konsep yang keliru Tentang evolusi Nanti gue jelasin bedanya Lamar dan Darwin disini Nah Tapi sebetulnya Lamar itu punya sumbangan yang Wah gede banget Di bidang taksonomi Dia ngarang buku Ini judulnya Apa ya Coba deh Tulisan gue bisa bernah Capek bahasa Perancis Susah banget ngomongnya Mending bener Oke Nah lihat ada kata-kata Sans vertebrae Sans itu di bahasa Perancis Tidak Berarti kita lamar sebetulnya Yang pertama kali mencetuskan Istilah Ini dia In Ver Te Berata Atau Avertebrata Dia menggolongkan Hewan-hewan yang tidak bertolong-tolong Ke dalam Tebrata Sedangkan bukunya Lamar itu sendiri Ini gak kalah Gak kalah Sumbangannya Filosofi Zoologi Oke stop Pretending I'm French Gue bukan orang Prancis Jadi Filosofi Zoologi lah Zoologi Kue Nah Berarti kita bisa bilang Ke Lamar Dia adalah pencetus pertama Dari Ini dia Evolusi Spesies Berarti spesies itu bisa berubah Walaupun penjelasan Lamar itu kurang tepat Mengenai kenapa spesies itu berubah Tapi dia adalah Salah satu pionir Menjelaskan evolusi dari spesies Oke Ada satu cerita lagi tentang Lamar Ini agak sedih juga Lamar itu Banyak Dikritik oleh Orang-orang di jamannya Oleh si Buffon Peneliti-peliti Perancis lainnya Bahkan sampai ketika Akhir-akhir hayatnya Lamar itu mati Bukanlah Meninggal Dalam keadaan miskin Dan sampai sekarang Ada yang bilang Nggak ketahuan kuburnya di mana Karena Di pekuburan orang miskin Dan dia dipindahkan Berapa kali Sampai sekarang kita Bahkan Bayangin Peneliti atau saintis yang brilian Tapi kita Nggak tahu Ya waktu jamannya Tidak belum begitu mengharganya Terakhir Penutup dari tahun 1760-an Yaitu ada di tahun Agak maju sedikit Oke Ini dia Siapa dia? Tahunnya itu sekitar 1766 lahirnya Thomas Malthus Nah Malthus itu sendiri Itu bukan dari Bidang natural science ya Malthus itu sendiri Terkenal oleh Oke Daripada lama Gue bikin Tabelnya ini deh Pasti lo akan Gampang ngertiinnya Oke Gue bikin kayak gini Nah Angka pertama gue tulis 1 2 3 4 5 Yang bawah juga 1 2 Nah bedanya 1 itu kan 2 itu kelipatan 1 kan Kali 2 Oke 2 berikutnya 4 Gue kali 2 4 kali 2 8 Ini kali 2 16 Nah inilah yang dibilang Malthus Deret hitung dan deret Ukur Deret hitung itu 1, 2, 3, 4 Deret ukur 1, 2, 1, 2, 4, 6, 8 Oke Apa yang dimaksudnya Jadi gini Jumlah makanan Itu adalah yang Deret paling atas Oke gue tulis ini ya Ini adalah jumlah Makanan Sedangkan Kita udah liat Di observasi yang Rekaman sebelumnya Populasi itu bertambah Cenderung dengan deret yang bawah Oke kita liat Makanan ketika 1 Ada 1 orang Gak masalah dong Makanan ada 2 Ada 2 orang Bagi rata kan Makanan ada 3 Ada 4 orang 1 harus ngalah Ya gak Makanan ada 4 Ada 8 orang Mulai berantem Makanan ada 5 Ada 16 Tonjok-tonjokan Oke Nah inilah yang disebut Struggle For survival Nah inilah yang membuat Darwin berpikir oleh Survival of the fitness Lamar Oh sorry Thomas Malthus itu sendiri Itu berasal dari Mu Ekonomi Atau lebih tepatnya Dia masalah demografi Atau kependudukan demografi Yang juga menjumbangkan Pemikirannya untuk Teori evolusi Nah intinya Si Lamar itu Mau bilang bahwa Populasi Itu cenderung Tumbuh lebih Cepat Dari apa? Dari Resources Atau sumber Daya Oke kita tutup Perkembangan teori evolusi Yang pertama Dari si siapa tadi? Carolus Linus Oke gue Ini deh Gue kotakin Yang bapak taksonomi Lanjut ke James Hutton Memberikan ide pada Geologi Lamar Jean-Baptiste Lamar Itu memberikan ide pada Evolusi spesies Dan Thomas Malthus Dari ekonomi Menjumbangkan ide Tentang perjuangan Populasi untuk hidup Itu dimana sumber daya itu Selalu terbatas Oke sekarang Kita stop dulu rekamannya Kita lanjut Di perkembangan Di rekaman berikutnya Teori evolusi 2 Yaitu Antara tahun 1790 Sampai 1830 Lebih menarik disana Oke Terima kasih telah menarik disana